Jadi hari ini kita belajar SBK sama Nantu Uangan Kurdis. Pak Dika kebetulan ngasih saya untuk diteruskan ke kalian. Pak Dika kebetulan ngasih saya untuk diteruskan ke kalian. Ya, belajar di rumah. Nggak ada namanya libur. Kalau belajarnya libur berarti kalian nggak ibu. Karena dalam Islam itu nggak ada hari libur dalam belajar. Nggak mau kalian dimana pun itu belajar. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang hasil karya sederhana. Kalau kalian cari di YouTube kemungkinan banyak contohnya juga. Nanti kalian tinggal tanya aja. Ya, tanya pengumumannya apa yang dikasih tahu sama saya. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang hasil karya. Apa itu hasil karya? Contoh hasil karya sederhana. Dan pasti saya minta kalian untuk membuat hasil karya itu sendiri. Jadi, kalian punya kegiatan di rumah. Yang pertama, hasil karya itu apa? Hasil karya itu sendiri merupakan keterampilan. Keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Artinya apa? Jadi, kalian di sini hasil karya itu membuat sendiri barang-barang yang bisa dijadikan entah itu sebagai tempat, sebagai alat atau bagaimana. Terusnya, bisa menggunakan bahan yang tersedia di pasaran atau ketika kalian berada di zona merah yang sudah memperlakukan lockdown lokal. Mungkin kalian nggak bisa keluar. Kalian bisa pakai barang-barang yang ada di rumah kalian. Yang bersifatnya bekas. Jangan baru orang tua kalian beli ini, terus kalian langsung pakai. Jangan. Kalau bisa pakai bekas. Kasah karya itu simple, tapi nanti ada nilai gunanya. Oke, yang di layar kalian ini kira-kira ada yang tahu nggak yang dipegang sama teman-teman di sini. Teman-teman di luar muka ini. Kira-kira itu ya, Pak? Apa? Tidak. Tidak. Ada lagi? Clean pot. Pas. Pas. Oke, apa lagi? Kira-kira bisa? Cerengan. Kan. Oke. Tempat pensil. Tempat pensil. Oke, jawaban kalian benar semua. Kalian bisa lihat di situ. Ada yang tahu nggak kira-kira yang bulet-bulet itu melingkar-melingkar panjang itu kayak sedotan yang warna putih, merah, hitam itu pakai apa? Kertas, pakai kertas. Ayu. Sedotan. Kertas. 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 Kekoran bekas. Jadi kalian linting kan seperti begini. Ada juga pakai sedotan. Ada juga pakai stik es krim. Jadi asa karya itu nggak perlu kalian beli bahannya yang mahal-mahal. Cuma sekedar kira-kira imajinasi kalian. Nah, disini ada beberapa contoh asa karya yang simpel. Ini yang pertama yang paling simpel dan lucu. Mungkin kalian bisa praktekin. Buat apa ini? Bingkai. Bingkai. Buat bingkai. Bingkai. Kerem foto dari? Stik es krim. Ya, stik es krim. Ya, coba kira-kira satu bingkai begini butuh stik es krimnya berapa? Empat. Empat. Enam. 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 Itu bawahnya ada loh. Coba kita review rusuknya ada berapa. Ada satu. Dua. Tiga. Ada empat. Ini kan yang ini di-double dua ya. Ya, lebih. Lima. Enam. Enam. Lihat di belakangnya. Tujuh. Delapan. Sembilan. Ya. Mudah. Sudah sedih. Stik es krim bisa jadi frame yang lucu. Ya. Kalian beli stik es krim paling cuma berapa? Sepuluh ribu. Itu dapat seratus. Ya, kalau kalian jual dua ribu ini udah. Jadi, untungannya udah lumayan banyak. Ya. Ya. Oke. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Ada pesawat-pesawatan dari. Nah, kalau kalian suka buat pesawat-pesawatan, nah ini bisa jadi projek kalian kali ini. Selanjut. Lanjut. Ya, yang aku. Tapi, tapi koknya bagus. Ini ada note ya. Buat catatan kecil. Terbuat dari spring es krim sama mote. Tau kan mote? Tau. Mote ini yang ini. Pas saya nggak perlu pakai mote, bisa ganti pakai yang lain. Yang modalnya pakai stik es krim, sambil potongan kertas. Nanti sini kalian bisa buat mulai catatan apa gimana. Pak, boleh ngikutin itu, Pak. Boleh ngikutin itu. Nanti kita jelasin keputuannya. Senang aja. Kita lanjut. Ya, ini tadi pas. Kopot bunga yang terbuat dari grup pasporan. Kalian mungkin kemarin ulangan PS, kuas mentok satu, PTS master chart. Ini banyak yang nggak kepakai. Ini bisa kalian gulung, kalian linting. Bentuk menjadi pas bunga. Atau bisa juga jadi rumah. Jadi, daripada kalian bisa jadi sampah di rumah, kalian buat jadi ini, ya. Bagus. Modal kalian cuma pakai double tip atau pakai lempok. Kertas, kertas pun. Tinggal lalu lantuhinnya. Selanjutnya, yang nggak punya apa-apa di rumah, bisa bikin nih kayak begini nih. Lucu. Lucu. Mudah-mudahan cuma pakai kerdus. Selanjutnya, yang lebih lucu lagi. Ini ada boneka-bonekaan yang punya adik. Ya. Simple. Ya, tapi kelihatannya lucu. Ya, satu boneka ini yang bikin cari dua botol. Dua botol. Ya, kalian cari botol ini. Agak ada tonjolannya. Kayak, jika ngerik Sprite. Atau, misalkan... Kalau nggak salah Coca-Cola, biasanya ada tonjolannya itu begitu. Itu bisa dipakai. Nah, lupa pakai cet air. Jangan pakai cet air, pakai cet minyak. Kalau pakai kertas origami, nggak bisa. Lanjut. Ya, ini mainan... Mainan dari zaman saya kecil, ya. Jadi, kalau mobil ini didorong, dan baling di belakangnya akan ikut muter. Kalau punya adik kecil yang cowok, beginin aja. Beginin dari kata-kata ini kan. Jadi, yang ada tekor nanti kalian lihat. Lanjut. Ada... Kalau yang ini digambar, ya. Tapi bisa kalian pakai kertas origami. Kita pakai kertas origami seperti ini. Nah, ini cuma modal foto. Karena kalian bisa gambar. Berbagai macam karakter. Mau apa. Yang mau pasang foto kalian jadi foto juga nggak apa-apa. Lanjut. Selanjutnya ada... Ya, ini boleh saya anekan aja. Kita dijadikan... ... ... ... ... ... ... Bikin ini aja nih, yang murah. Ya, pokoknya ini cuma saya kasih contohnya aja. Bisa ya. Oke. Sekarang ambil tuku kalian. Sekarang saya mau kasih pencerahan dulu. Oke. Sekarang kalian tentukan apa yang kalian buat. Sama, yang paling penting. Imajinasi dan kreativitas kalian. Ya. Ya, kan. Yang paling bawah ini yang paling penting. Ketika kalian punya banyak benda. Ketika kalian tidak berhasil. Nanti nggak akan dapet. Abisnya nanti... Tugas ini akan menjadi nilai harian untuk dua mata pelajaran. Ya, yang pertama SBK. Nanti yang kedua adalah Interpreneur. So, kalian catat dulu. Saya kasih waktu tiga menit untuk tulis. Ya, ini tugas SBK-nya. Nanti setelah tiga menit akan saya pindah slide ke tugas selanjutnya. Terima kasih. 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 Saya kirim Ya enggak maaf Saya kan aku pelajarnya belum selesai Jadi kalian tinggal Cek lagi Saya bingung mau apa Silahkan buka internet kalian Masing-masing Browsing Cari, entah di Youtube, entah di Pinterest Banyak Banyak banget Jadi Sederhana yang bisa kalian buat Jangan lupa saya mau Barangnya baru ya Yang udah jadi ya usah Itu nanti Berusahnya yang lain Kalau kalian Suatu yang baru Dalam satu minggu ini Nanti kalau ada pertanyaan Saya tunggu sampai Jangan lupa Ya kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati